Halo semuanya, welcome to my cooking channel Nona LZ Di video kali ini, aku akan share cara membuat pancake saus coklat Yuk langsung saja kita buat Pertama-tama, pisahkan putih dan kuning telur Lalu kita kocok kuning telurnya Kemudian tambahkan 5 sendok makan susu cair Di mangkuk terpisah, ini sudah ada tepung terigu Di sini aku akan menambahkan baking powder Lalu aku akan menambahkan vanili bubuk juga Atau kalau kalian adanya ekstrak vanila, kalian bisa campurkan di kuning telur tadi Nah, tepung ini kita ayak supaya saat dicampur dengan kuning telur Tidak ada gumpalan atau gerindilan Kalau sudah, kita aduk sampai semua tercampur rata Ini kita sisikan dulu sebentar Sekarang kita mixer putih telurnya Tambahkan gula pasir ke dalam adonan putih telur Sambil di mixer Ini di mixer sampai putih telur benar-benar kaku Tuang seperempat adonan putih telur ke adonan kuning telur Lalu tuang adonan kuning telur ke dalam adonan putih telur Lalu kita campur kembali Panaskan teflon terlebih dahulu Kalau sudah panas, olesin dengan sedikit minyak Atau kalian bisa menggunakan kuas maupun tisu Kita tuang adonan tadi kira-kira 2-3 seno makan Tutup selama 2-4 menit Jangan lupa apinya harus pelan Setelah itu, kita balik pancake-nya Hati-hati agar pancake-nya tidak hancur seperti ini Maaf ya, terlalu bersemangat Oke, setelah dibalik Kita tutup kembali 2 hingga 4 menit Kalau sudah, angkat dan pancake siap disajikan Lakukan hal yang sama untuk pembuatan pancake lainnya Sip, kali ini berhasil Membalik pancake-nya memang harus hati-hati ya Sebenarnya adonan ini bisa 4-6 pancake Tapi yang aku sajikan hanya 3 pancake Untuk membuat saus coklatnya Di sini aku menuangkan 2 bungkus bubuk coklat tos Lalu tambahkan 40 gram tepung gula Aku tambahkan 1 sendok makan tepung terigu sebagai pengental Terakhir, garam secukupnya Kemudian kita aduk sampai semua tercampur rata Kalau sudah, kita sisikan Kemudian larutkan 2 sendok makan susu kental manis Airnya aku pakai 11 Atau ini terserah kalian Airnya mau sedikit atau lebih banyak Susunya kita panaskan hingga mendidih Lalu masukkan bahan campuran yang sudah kita buat tadi Kita aduk selama 3-5 menit Kalau sudah mengental Lalu kita angkat Nah, coklat tadi aku tuangkan ke atas pancake-nya Atau kalau kalian nggak terlalu suka manis Bisa dibuat terpisah Disini aku beri topping Oreo dan choco chips Jadi deh pancake saus coklatnya Pancake ini harus segera disajikan ya Karena pancake ini cepat sekali mengempis Tapi pancake ini masih tetap lembut loh Rasanya enak sekali Apalagi dicampur dengan saus coklat Oke semua, selamat mencoba ya